Pada akhir Mei 2020, tepatnya pada tanggal 28 Mei, G-Shock mengumumkan kolaborasi mereka bersama Dragon Ball Z di laman media sosial mereka dan pada website khusus world.gsock.com. Bahkan, pada Instagram ofisil G-Shock Eropa juga mengumumkan hal ini. Sehingga sepertinya akan dirilis di seluruh dunia. Ada pun, untuk seri G-Shock Dragon Ball Z ini memiliki kode SKU GA110JDB1A4. GA110JDB ini merupakan pengembangan dari seri basic GA110 yang menampilkan casing besar dengan tampilan 3 dimensi dan mengaplikasikan desain Dragon Ball Z di seluruh pewarnaan seri ini. Seri ini memiliki diameter case 51,2 mm dan ketebalan 16,9 mm. Keseluruhan bodi dari jam tangan ini dibalut dengan warna oranye yang berani dengan ilustrasi dan evolusi Son Goku dengan grafik Dragon Ball. Sehingga desainnya akan sangat digemari oleh pecinta Dragon Ball. Case dan strapnya menggunakan bahan dasar resin, memiliki aksen warna gold pada dial dan logo menghadirkan kesan yang sangat strong dan elegan. Jam tangan ini juga didukung dengan fitur shock resistant dan magnetic resistant sehingga tentunya akan meningkatkan durability dari jam tangan ini. Hanya saja, kacanya masih menggunakan bahan dasar mineral crystal glass. Kita bisa lihat pada tampilan fisiknya, pada penunjuk jam angka 9 memiliki motif bola bintang 4 yang sangat erat kaitannya dengan karakter Son Goku di antara 7 bola naga yang ada di Dragon Ball. Dan logo huruf Z pada penunjuk jam angka 3-nya. Logo Dragon Ball Z ini ditempatkan pada kemasan eksklusifnya, juga terdapat pada bagian back case jam tangan ini. Keseluruhan desain ini memiliki finishing kolaborasi yang sangat pas. Kemudian, untuk fitur-fitur lainnya, jam tangan ini memiliki water resistant yaitu hingga 200 meter, lalu juga didukung dengan fitur seperti wartime, stopwatch, timer, 5 daily alarm, format waktu 12 atau 24 jam. Serta didukung juga dengan auto kalender hingga tahun 2099. Kemudian juga didukung dengan fitur LED light, dengan memiliki warna LED yaitu berwarna amber atau bahara api, sehingga tentunya akan sangat mendukung tampilan desain dari jam tangan ini. Untuk akurasinya, jam tangan ini memiliki akurasi plus minus 15 detik dalam 1 bulan. Jam tangan ini juga memiliki pemampuan baterai yang mampu bertahan hingga 2 tahun. Jisok baru saja mengumumkan tampilan dari jam tangan ini secara resmi dalam beberapa hari terakhir ini. Nantikan kehadirannya semoga saja hadir di Indonesia, dan juga tentunya dapatkan dengan harga terbaik hanya ada di jamtangan.com. Untuk kalian yang tertarik dengan berbagai brand jam tangan, kalian bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan update terbaru mengenai jam tangan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.